Para Ormas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kepala KUA dan Penyuluh Agama Sekabupaten Tapin, kami sepagi berkumpul di Pendopo Balahendang untuk mengikuti acara dialog Tokoh Lintas Agama bersama pemerintah daerah Kabupaten Tapin. Kegiatan yang digelar oleh Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Tapin, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan akan pentingnya menjaga kebersamaan dan kesatuan. Acara yang dilaksanakan selama satu hari tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya dari Dandim Sepul-Sepul Rantau, Kapol Rastapin, Kementerian Agama Kabupaten Tapin, Kes Bangpol Tapin, serta Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini laksanakan kegiatan apa Pak? Hari ini laksanakan kegiatan, yaitu dialog Lintas Agama Kesabupaten Tapin. Ini pesertanya siapa yang diundang? Peserta itu seluruh anggota, kemudian kepala KUA, kemudian merintah daerah, kemudian menjaga agama, sahabat bin Tapin. Tujuhnya untuk apa Pak? Dan tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan harus menghormas keagamaan. Tujuhnya untuk apa Pak? Tunjuk peningkatan pengetahuan tentang masalah pentingnya menjaga kebersamaan dan kesatuan. Ini berapa hari Pak dilaksanakan Pak? Berapa hari dilaksanakan? Berapa hari ini saja. Hari ini Pak? Ini kalau pemateriannya, naras sumbernya siap saja Pak? Pemateriannya itu dari Kamanat, Kementerian Tapin, kemudian dari Kis Bangpol, Kementerian Tapin, kemudian dari Provinsi Kalimantan Selatan, Ketua FKUB. Mungkin apa yang diharapkan setelah adanya? Nah, diharapkan itu supaya masyarakat sadar tentang pentingnya keamanan, kebersamaan dan pelaksanaan kagetan ibadah. Jangan saling menyalahkan satu sama lain. Dengan adanya dialog, tokoh lintas agama ini diharapkan bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan dan kerukunan antarumat beragama. Saidi Tapin TV melaporkan.